Pemirsa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana LED JNTNI Suharyanto menjelaskan pencarian korban banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat terkendala lantaran akses menuju lokasi yang ingin dijangkau terputus diterjang lahar dan batu-batu besar. BNPB akan mengerahkan penggunaan alat berat untuk membuka akses dan pencarian korban. Dari Bupati ya, ada tempat-tempat yang tertutup oleh lahar, oleh lumpur, batu-batuan. Nah ini juga kami sudah sampaikan bahwa silahkan menggunakan alat berat, pembiayaan yang mungkin berat oleh pemerintah daerah, nanti BNPB yang akan menanggung pembiayaan gitu. Kemudian pemerintah daerah bisa mengerahkan alat berat dengan sistem menyewa. Basarnas mencari golden time itu 6x24 jam. Kalau selama 6x24 jam ahli waris, keluarganya masih ingin dicari, kita harus... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi.